Perwakilan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB bersepakat untuk membantu PSSI di dalam meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Kesepakatan kerjasama itu terjadi setelah adanya pertemuan antara PSSI dengan KNVB di Jakarta pada Rabu, 25 September 2024. Dalam pertemuan itu, Erik Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak KNVB karena telah membantu membangun sepak bola Indonesia. Di sisi lain, perwakilan KNVB juga menyebut timnas Indonesia yang sekarang bukan lagi sebagai raksasa yang tertidur, melainkan raksasa yang seutuhnya. Ini akan menjadi salah satu raksasa yang tidak tidur, tapi hanya raksasa yang sempurna. Diketahui, timnas Indonesia belum lama menjalani dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam dua laga tersebut, anak asus Sintayong berhasil tampil perkasa dengan menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi, dan Australia. Sehingga timnas Indonesia saat ini berada di peringkat keempat kelas main sementara kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk laga selanjutnya, pasukan Garuda akan bertandang ke kandang Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!